Sementara itu, pemirsa sejumlah model bergaun batik karya desainer melenggang di Skybridge Stasiun Purwakerto. Tak hanya model cantik yang ikut meramaikan Skybridge Fashion Walk, para petugas juga ikut andil dalam event tersebut. Tak hanya menampilkan karya batik terbaik, senyum terbaik dengan wajah sumberingah menandai bahwa para model dan petugas sangat antusias dengan event tersebut. Event yang digelar merupakan bentuk dukungan pelestarian batik dan UMKM Banyumas. PT KI Daoplima Purwakerto menggelar Skybridge Fashion Walk selama sepekan sekaligus menyambut peringatan Hood ke-79 Kereta Api Indonesia. Salah satu dari rangkaian tersebut, Daoplima Purwakerto menggandeng beberapa desainer seperti Ari Nugroho dari brand The Charumi, Demi Firda dari rumah rumit dan ira saja dengan brand Neyaku menggelar Skybridge Fashion Walk selama sepekan, yakni mulai Kamis 28 Agustus hingga Rabu 4 September di Stasiun Purwakerto. Skybridge Fashion Walk ini tentunya sebagai bentuk apresiasi dan rasa bangga atas batik khususnya batik-batik khas Banyumas. Semangat pelestarian ini dibadukan dengan semangat transformasi KAI yang disimbolkan dengan Skybridge sebagai salah satu ikon kemajuan dan modernisasi di Daoplima Purwakerto. Peragaan putana dan tempat untuk mewamerkan atau mendukung UMKM khususnya batik di Banyumas. Pada kesempatan ini, ini adalah rangkaian kegiatan dari kejahatannya tahun ke-79 yang jatuh di tanggal ke-8 KB Berdantik. Jadi di ikon ini, selain peragaan putana dan apresiasi hubungan ke-8 KB terhadap UMKM khususnya budaya lokal dari pang lokal Banyumas, juga ini sebagai ajak untuk memberikan apresiasi kepada para pekan-pekan kami, perang layanan yang setia dan berdedikasi untuk melayani para pelanggan. Mulai di stasiun, di atas reta panggilan di stasiun, di atas reta panggilan di stasiun kejuan. Selain mengangkat potensi batik khas Banyumasan, kegiatan ini juga diharapkan menjadi ajang untuk memperkenalkan produk-produk UMKM para pengrajin batik di wilayah Banyumas. KAI terus berkomitmen berkontribusi nyata secara kontinu kepada masyarakat, salah satunya melalui program-program yang mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan menggandeng para desainer dengan produk batiknya ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam upaya meningkatkan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi KAI sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Selama sepekan gelaran Skybridge Fashion Walk, The Optima Prokerto akan menyukuhkan berbagai kegiatan menarik bagi para pelangkan kereta. Di antaranya kegiatan pameran baju batik, ekoprint, dan sibori, para de-fashion show oleh para model batik dan para petugas frontliner KAI, workshop batik, live music, dan berbagai challenge menarik lainnya. Skybridge Fashion Walk ini diharapkan dapat menjadi momentum bahwa warisan budaya batik akan selalu lestari dan semakin mendunia. KAI juga mengajak masyarakat untuk terus memakai batik dalam berbagai kesempatan sebagai upaya merawat warisan budaya Indonesia sembari ikut berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui industri batik. Dari Burwakerto, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.